Kisah Kang Bahar asli diceritakan oleh Kang Bagja, teman Kang Bahar. Saat masih kecil, mereka berdua sering belajar ilmu bela diri. Kang Bahar memiliki nama asli Asep Bahar dari Garut. Kang Bahar pun merantau ke Bandung memutuskan untuk bertahan hidup di terminal, menjadi pedagang asongan berjualan di dalam bas. Suatu hari, seorang preman menghampiri Kang Bahar untuk menagih iuran, namun Kang Bahar menolak. Kang Bahar melawan preman tersebut dan berhasil mengalahkannya. Seketika itu, nama Kang Bahar mulai dikenal di terminal. Kang Bahar lalu diburu oleh seluruh preman di terminal. Kang Bahar tak gentar sedikitpun dan tetap melayani kelompok preman tersebut seorang diri. Satu persatu kawanan kelompok preman berhasil dikalahkan Kang Bahar dan menjadikan Kang Bahar sebagai penguasa baru di terminal. Sebagai penguasa baru, Kang Bahar tidak ingin mengulangi gaya penguasa sebelumnya. Di mana penguasa sebelumnya hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan susahnya pedagang di terminal. Kang Bahar menyebut gaya kekuasaan barunya dengan istilah bisnis. Dengan iuran keamanan pedagang mendapatkan jaminan keamanan. Supir juga dibantu dalam mendapatkan penumpang. Tak hanya terminal Kang Bahar memperluas wilayah kekuasannya ke wilayah jalanan dan pasar. Hingga akhirnya Kang Bahar bersedih karena wafatnya sang istri. Kang Bahar memutuskan pensiun dari bisnis yang membesarkannya. Alasan Kang Bahar pensiun adalah sebelum istrinya meninggal. Berpesan akan menunggunya di surga. Kang Bahar berpikir kalau terus menjadi preman, maka tidak mungkin berjumpa dengan istrinya di surga.